Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah kita semua teriring doa Senantiasa dalam nuansa penuh rahmat Berkah ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini Penting Bawalah Sifat-sifat Allah Pada diri kita Allah subhanahu wa ta'ala Amat sangat pengasih penyayang Dialah Allah Wallahu alladhi la ilaha illahu Dialah Allah yang tiada Tuhan Selain dia Allah Warrahmanurrahim Dia Allah aman sangat Belas kasih dan sayang Kita bawa Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Pengasih penyayang Dalam hidup ini Pada diri kita Tumbuhkan Sertakan selalu Sifat kasih dan sayang Kita harus saling mengasihi Antar sesama Walas asih Tumbuhkan Cinta Kita harus berbuat baik Sebagaimana Allah berbuat baik Pada kita Wa ahsin Kama ahsan Allahu ilaih Berbuat baiklah Sebagaimana Allah Telah berbuat baik Kepada kamu Sehingga kalau kita Bawa Sifat Allah Yang ada Adalah Setiap hari Setiap saat Kecenderungan Untuk Selalu berbuat Kebaikan Senantiasa inginnya Berbuat baik Berbuat baik Di dalam Rumah tangga Dengan tetangga Interaksi sosial Yang lebih luas lagi Sertakan Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Yang penuh dengan Cinta Kasih dan sayang Allah Assalam Yang memberikan Keselamatan Memberikan Kedamaian Yang memberikan Kesejahteraan Bahwa Masukkan Sifat ini Pada diri kita Tebarkan Kedamaian Menjadi Sebuah Pendentram Nantiasa Diwujudkan Nilai-nilai Keselamatan Untuk dirinya Dan Untuk Sesama Allah Al-Latif Yang mahal Lembut Oh Luar biasa Kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita pun Tumbuhkan Sifat kelembutan Pada diri kita Melasasi Dengan lemah Lembut Untuk kebaikan Dan perbaikan Allah Al-Mu'min Al-Muhaymin Yang memberikan Rasa aman Yang memberikan Pemeliharaan Jadikan Masuk Sifat tersebut Kita pun Ingin Suasana aman Kita berbuat Hal-hal yang membuat Aman Memelihara Kita pun ingin Memelihara Sesuatu Dengan Rukun Baik Damai Baik internal Maupun eksternal Fairun Nas An Pahum Linas Baik-baik manusia Yang manfaat Untuk sesama manusia Dengan Rahman Rahim Kasih sayang Dengan Assalam Allah Menebar Keselamatan Kedamaian Dengan Al-Latifnya Lembut Penuh Dengan Kasih sayang Al-Mumin Al-Muhaymin Memberikan Rasa aman Penuh Dengan Pengayuman Pemeniharaan Allah Al-Wahhab Yang maha Memberi Beri 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 Mereka Yang ingin Diberikan Jalan Terang Kita beri Yang terbaik Untuk Pemasrahatan Kita beri Sesuatu yang Kita bisa Diberikan potensi Al-Muhaymin Dengan Solusi Dengan Bantuan Apapun Yang kita bisa Beri Bahagiakan Bahagiakan Dan jadilah Kita Agar Ingin Bahagia Bahagiakan Sesama Allah Al-Wasik Maha Luas Kita pun Harus Berpandangan Berpikir Luas Untuk Kebaikan Dan Perbaikan Ringkasnya Bawalah Sifat Sifat Allah Pada diri Kita Luar biasa Asma Asma Allah Asma Dari mulai Dialah Allah Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Quddus Assalam Al-Mu'min Al-Mu'aymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khalik Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahar Wahab Al-Razak Al-Fattah Al-Alim Allah Al-Fattah Yang maha Membuka Ada yang sulit Buka Kasih solusi Al-Fattah Al-Alim Al-Khabid Al-Basid Al-Khabid Al-Rafi Al-Mu'ayzin Al-Mu'ayzin Al-Sami Al-Basir Allah Maha mendengar Maha melihat Kita harus Mau dengar Rintihan orang Yang kesulitan Kita dengar Dengan baik Dengan teliti Kita lihat Dengan hati jernih Al-Sami Al-Basir Al-Hakam Al-Adal Allah Yang maha Bijaksana Maha adil Masukkan Kita pun harus Bisa Berbuat Arif Bijaksana Dalam Nuhan Syakadil Penting Allah Al-Afu Maha Pembaaf Jadilah Jiwa yang Pemaaf Oh Luar biasa Inilah Garis besar Yang dimaksud Bahwa Sifat-sifat Allah Kepada Dari kita Terus Dan terus Setiap hari Setiap saat Dengan penuh Kesadaran Mengharap Ridhonya Dan Dalam jalan Dalam jalan Yang diridui Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Nuansa Keriduannya Demikian Demikian Sekilas Terkait Pentingnya Membawa Sifat-sifat Allah Dalam Hidup Dan Kehidupan Pentingnya Membawa Sifat-sifat Allah Pada diri kita Untuk Kita Aktualisasikan Terapkan Dalam hidup Dan kehidupan Menjadilah Rahmatan Lil'alami Rahmat Untuk Sifat-sifat Wallahul Muafiq Laquam Lari Wa laufu Mingum Wassalamualaikum Warahmatullahi